assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi lu dengan channel youtube Oke semoga di hari ini Anda semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas dimudahkan rejakinya selalu sehat tetap semangat ya lho Oke di video kali ini saya akan menjelaskan Hai tanggung motor loda cmp 150x Oke disini videonya lho ini cp150x Hai warnanya Volcano matte black ya lho ini saya akan menjelaskan ya lho tentang spesifikasi motor Honda cp150x ini dari sini semua ya dimensi panjang lebar dan tinggi jaraknya ada 2031 kali 796 kali 1309 mm lho Hai terus Pak jarak sumbu roda jarak sumbu roda ada 1315 mm lho Hai jarak terendah ke tanah ada 181 mm terus tinggi tempat duduknya ada 817 berat-berat kosongnya berat-berat kosongnya itu ada 139 kg Hai ini kapasitas tanki bensinnya ada 12 liter lho Hai maksudnya muatnya ada 12 liter lho Hai terus tipe mesin tipe mesinnya yaitu empat langkah DOHC eh empat katup ya lho Hai terus tipe pendinginnya Hai ini pendinginnya nih liquid kulit nah terus sistem suplai bahan bakar tetap pakai pgmf1 injeksi lho kalau melangkah 149,16 cc lho jadi ya mentok-mentoknya 150 cc itu udah keceng banget itu lho diameter kali langkah 57,3 kali 57,843 mm perbandingan kompresi 11,3 banding satu terus daya maksimumnya 11,8 mm atau 7000 RPM tipe tipe transmisinya ya manual lho Hai sepiknya enam persepatan terus olah Hai pengoperan gigi satu nah berarti kan ini maju nilur maju terus netral ini kalau netral kalau mau nambah lagi 232 345 sistemnya kayak gitu loh maju mundur-mudur mundur-mudur sampai enam nah gitu tuh nah terus tipe cara menyetater motor CB 150 eh setiapnya ya tipe starter nah seperti ini ini setiapnya ini tombol starter nya lho nah terus tipe rem depan Wifi disc brake nah ini 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 pengeremen tuasnya tuasnya tuas rem di sebelah kanan lho dan yang belakang remnya di samping sini lho tuas remnya tuas remnya jadi kalau di rem ini ini double cakram ya depan belakang double cakram terus ini lho tipe suspensi depan lho tiga puluh tiga puluh tujuh milimeter eh invertit teleskopik 150 mm stroke tipe busi nbkmr 9c 9n ordenso tipe busi nbkmr 9c 9n ordenso tipe busi nbkmr 9c 9n ordenso u27 ePR n9 tipe busi nbkmr 9c 9nors tipe busi nbkmr dan lho nah ini ini namanya ya depan ini lho ini lho ini ini namanya hikwin screen ini untuk pengaman ketika ketika pengendara di jalan jadi anginnya buat penangkal angin lho jadi apa ya jenengnya intinya buat menangkal anggota tubuh yang posisi di depan lho seperti dada ini lho yang kayak gitu ini namanya headway screen terus eh ini lampunya pakai lampu LED ini pakai lampu LED lebih terang nah terus ini soknya Inverted Front Suspension nah ini namanya soknya upset-down lho di motor Honda cp150 R sama cp150 CBR 150 R sama cp150 X soknya sama CRF juga sama terus ini lho ini tempat duduknya komfortabel position jadi pengendara itu nyaman ini detesan seperti ini kan agar pengendara tempat duduknya nyaman di support terus lho channel YouTube Hai Satriani Studio dengan cara like comment dan subscribe aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda dapat notifikasi pertama kali update video-video terbaru dari channel kami nah terus ini sistem setang depannya ini lho sistemnya jaraknya ini lebih lebar ini lho agar pak si pengendara perjalanan jauh itu tidak sampai lho sistemnya seperti ini dibuat model lebih panjang agak tinggi lho jadi pengendara nyaman tidak mudah capek kalau pakai biasanya pakai motor seperti Honda Sonic atau kompetitor lain seperti Satria itu kalau perjalanan jauh itu capek lho yang model-model ayago itu ayam jago itu 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 di desain untuk motor perkotaan lho jadi untuk touring seperti ini kan harus harus desainnya itu lebih nyaman lho jadi si pengendara tidak cepat capa misalnya ini desain motor CB150 itu untuk jarak jauh lho buat touring lho nah ini panjang seperti ini mau dibuat model seperti ini ini namanya taparit and labor atau and copit desain with bigger sensation seperti ini si pengendara jadi lebih nyaman lebih enak perjalanannya terus tipe warna warnanya di CB di motor Honda CB150X itu ada tiga varian lho yang pertama Amazon Matte Green terus yang kedua Volcano Matte Black Volcano Matte Black ini ya ini warnanya ini strippingnya ada lapisan warna emasnya ini lho terus yang ketiga yaitu Mandala Red nah ini sangat cocok banget untuk anak-anak muda pokoknya sangat enak lah untuk perjalanan jauh lho buat touring buat explore ini sangat cocok ini lho ini dedesan seperti ini model seperti ini seperti ini model model eh Eropa lho motor model Eropa seperti ini lho oke terimakasih video dari channel YouTube Faiz Satriani Studio semoga semoga ada menambah wawasan menambah wawasan untuk anda semua nih mungkin bisa apa perbandingan untuk membeli motor udah CB150E soal harga ya di 30 jutaan lebih lho oke sekian dari saya terima kasih tetap semangat semoga di hari ini dimudahkan kelancaran dan dilimpahkan rezekinya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh